Intro Oke guys, bertemu lagi dengan saya Vipark Nah pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi Bagaimana cara membuat jeruk-jeruk Nah tentunya kita menggunakan aplikasi Alec Motion cuy ya Nah untuk jeruk-jeruk yang kita buat kali ini Yang lagi viral di tiktok cuy Nah disini kita menggunakan DJ Black Window Yang lagi viral di tiktok juga cuy ya Nah sebelum lanjutkan tutorialnya Saya sarankan videonya jangan di skip-skip Supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya Nah untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti itu Nah sebelum lanjutkan tutorialnya Mari kita bawa channel ini dengan cara Like, comment, dan subscribe Supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya Nah tanpa berlama-lama lagi Langsung kita buka aplikasi Alec Motion nya Let's go Nah oke guys saya sudah berada di aplikasi Alec Motion nya Langsung kita tap icon plus Lalu untuk settingannya kalian ikuti seperti ini cuy ya Langsung kita klik yang buat project Nah langkah pertama kita masukkan dulu aduannya cuy ya Nah jika sudah kita klik titik 3 di atas Selalu kita klik yang ekstrak audio Lalu untuk videonya kita buang cuy ya Seperti ini Dan langkah selanjutnya kalian tanda dulu detik-detik bitnya cuy Nah untuk detik-detik bitnya Kita bisa tanda aja di bagian detik-detik bit berikut ini Nah oke Jika sudah kalian tanda detik-detik bitnya Nah kurang lebih seperti ini Nah langkah pertama kita pergi dulu ke WM belakang Lalu kita masukkan foto yang mau kita edit cuy ya Nah seperti ini Lalu untuk potongan yang ini kita berpanjang saja Sampai di bagian detik Nah di bagian detik 05.15 cuy ya Lalu kita klik dulu potongannya Kita klik icon yang ini Nah otomatis dia akan panjang cuy Sekarang kita pergi dulu ke bagian detik 03.20 Kita bagi dua potongnya Lalu kita klik potongan yang ini Kita masukkan bagian efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan efek yang berada di bagian situation Kita pilih yang UBIN atau tulis cuy ya Lalu kita klik pengatur standar Lalu kita aktifkan mirrornya Kita kembali Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform Kita pilih yang ombang ambing atau oscillate Lalu kita setting Nah di bagian sudut kita akan menjadi 90 derajat Di bagian frekuensi kita akan menjadi 0.50 Lalu di bagian magnitude kita akan menjadi 200 Tambahkan keyframe Taruh di bagian awal Tambahkan lagi Lalu kita ubah magnitude nya menjadi 0C Taruh di bagian paling akhir C ya Lalu kita masuk ke bagian kurva Kita buat kurvanya seperti ini Nah jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita masuk ke bagian efek Tambahkan efek Kita tambahkan efek yang berada di bagian move transform Kita pilih yang ombang ambing atau Ots Kita pilih yang ayun atau swing cuy ya Lalu kita klik efek ayun Lalu di bagian frekuensi kita akan menjadi 1.00 Di bagian sudut 1 kita akan menjadi Minus 4 Tambahkan keyframe Taruh di bagian awal Tambahkan lagi keyframe Kita akan sudut 1 nya menjadi 0 Lalu untuk keyframe yang ini Kita taruh di bagian paling akhir C ya Lalu di bagian sudut 2 Kita klik Kita ubah menjadi 4 C ya Kita ubah menjadi 4 Tambahkan keyframe Taruh di bagian 4 yang awal Tambahkan lagi keyframe Kita ubah sudut 2 nya menjadi 0 Taruh di bagian paling akhir C ya Kita kembali Lalu kita tambahkan efek lagi Yang berada di bagian blur Kita pilih yang brown graph atau motion blur Lalu kita klik Taruh pengaturan standard Lalu kita tambahkan efek lagi Yang berada di bagian warna dan cahaya Kita pilih yang peparan atau kamaci Lalu kita klik Tambahkan keyframe Taruh di bagian akhir Tambahkan lagi Kita ubah exposure nya menjadi 1.00 Taruh di bagian paling awal Kita masuk ke band curve Kita buat curve nya seperti ini Kita kembali Kembali lagi Lalu kita tambahkan efek lagi Yang berada di bagian blur Kita pilih yang linear strip C ya Lalu kita klik efek linear strip Nah di band kekuatan Kita ubah menjadi 0.20 Tambahkan keyframe Taruh di band awal Tambahkan lagi Kita ubah kekuatan yang menjadi 0 Taruh di bagian paling akhir Kita masuk ke band curve Kita buat curve nya seperti ini Nah hasilnya akan menjadi seperti ini Nah seperti ini C ya Lalu kita kembali Lalu kita klik dulu potongan yang ini Kita masuk ke band effect Tambahkan efek Lalu kita tambahkan efek yang di band Distorsi Europe Kita pilih yang mimpin atau tides Lalu kita scroll ke bagian bawah Mirror sama offset Secara vertikal Kita aktifkan Kita kembali Lalu kita masuk ke band move transform Kita klik yang di band pen jump jah Tambahkan keyframe Taruh di band awal Lalu kita pergi ke base ini Kita perkecil potongan Nah kira-kira segini lah ya Lalu kita masuk ke bagian curve Kita buat curve nya seperti ini Kita kembali Kembali lagi Oh Lalu kita masuk ke band move transform Nah di bagian icon geser Tambahkan keyframe Lalu kita pergi serai ke base ini Kita geser potongan ke bagian Kanan C ya Kembali kanan Lalu kita pergi serai ke base ini Kita geser potongan ke bagian kiri Lalu kita pergi serai ke base ini Kita geser potongan ke bagian tengah-tengah Yang ini kurang ke kiri Nah seperti ini Lalu di bagian detik 05.02 Kita masuk ke band move transform Tambahkan keyframe Lalu kita bergeser ke bagian akhir Tambahkan keyframe yang ini Kita jemputannya C Nah seperti ini Lalu untuk keyframe yang ini Kalian taruh mempunyai akhir Nah kita pergi dulu ke bagian akhir Seperti ini Kita masuk ke band curve Lalu kita buat curve nya seperti ini Kita kembali Lalu kita kembali ke bagian icon geser Kita masuk ke band curve Kita buat curve nya seperti ini C Nah alhasilnya akan menjadi seperti ini C ya Lalu kita kembali kembali lagi Lalu kita masuk ke bagian effect Untuk effect Ubin kita buang saja seperti ini Kita kembali Lalu untuk potongan yang ini Kita potong-potong dulu Sesudah yang tandanya C Nah jika sudah dipotong-potong Sekarang kita pergi ke bagian detik yang ini Kita klik Lalu kita tambahkan effect dulu Yang berada di bagian distorsi urwap Kita pilih yang Ubin atau tulis C ya Lalu untuk mirror sama offset Secara vertikal kita aktifkan Lalu di bagian offset kita klik Tambahkan keyframe Taruh di bagian panik akhir tambahkan lagi Lalu kita ubah offset nya menjadi 4000 C Nah seperti ini taruh di bagian panik awal Kita kembali Lalu kita tambahkan effect lagi Yang berada di bagian move transform Kita pilih yang gampang ambing atau stilet Di bagian sudut kita ubah menjadi 90 C ya Di bagian sudut kita ubah menjadi 90 Di bagian frikasi tidak usah kita setting Di bagian magnitude kita klik Kita ubah menjadi 200 Tambahkan keyframe taruh di main awal Tambahkan keyframe lagi Lalu kita ubah magnitudenya menjadi 0 Taruh di main panik akhir Kita masuk ke main curve Lalu kita buat curve nya seperti ini Kita kembali Kembali lagi Kembali lagi Lalu kita tambahkan effect lagi Yang di bagian blur Kita pilih yang burung mirak Atau motion blur Nah untuk tune nya kita pakai 0,50 C Kita kembali Lalu kita tambahkan effect lagi Yang berada di bagian noran dan cahaya Kita pilih yang peparan atau gamah Lalu tambahkan keyframe Taruh di bagian tinga-tinga fotonya seperti ini Tambahkan keyframe lagi Di bagian awal Kita ubah exposure nya menjadi 1.00 Taruh di bagian paling awal Kita masuk ke main curve Kita buat curve nya seperti ini Nah hasilnya akan menjadi seperti ini Kita kembali Kembali lagi Lalu kita masuk ke main effect Kita klik titik di bawah Lalu kita klik solid effect Kita kembali Lalu kita tinggal tempel aja Effect nya di bagian potongan berikutnya Nah hasilnya akan menjadi seperti ini Lalu kita paskan di base ini Kita masukkan lagi foto yang mau kita edit Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian 07.10 Kita buang bagian yang berlebihan Lalu kita paskan dulu di bagian 06.06 Kita bagi 2 fotonya Lalu kita klik dulu yang ini cia Lalu kita masuk ke main move transform Kita klik yang di bagian zoom Tambahkan keyframe Taruh di bagian awal Lalu kita bergeser ke main sini Kita zoom fotonya sedikit Lalu di bagian sini juga kita zoom sedikit Di bagian sini juga kita zoom sedikit Lalu keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir Kita masuk ke main kurva Lalu kita buat kurvanya seperti ini cia Nah jika sudah kita kembali Lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi Kita paskan di bagian detik 06.19 Tambahkan keyframe Lalu kita bergeser ke bagian Detik yang ini cia Lalu kita miringkan fotonya sedikit Nah kira-kira minus 10 Lalu di bagian sini kita miringkan Fotonya menjadi 10 kebalikannya Untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian akhir Kita masuk ke main kurva Kita buat kurvanya seperti ini cia Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cia Nah jika sudah kita kembali Kembali lagi Kembali Lalu kita masukkan lagi Pode yang mau kita edit Nah untuk potongan yang ini Kita perpanjang sampai di band detik yang ini cia Kita bawa bagian yang berlebihan Lalu kita paskan dulu di band sini Di band detik yang ini kita bagi dua fotonya Kita klik potongan yang ini Kita masuk ke band move transform Kita klik yang di band peninjem Tambahkan keyframe Bentar di band awal Lalu kita mencari satu buah potongan Tambahkan lagi keyframe Lalu kita pergi ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe Kita jumpa fotonya sedikit Lalu di band sini juga kita jump Kita masuk ke band kurva Lalu kita buat kurvanya seperti ini cia Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cia Lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit Untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di band detik yang ini cia Lalu kita potong dulu foto yang di band detik 09.25 Lalu kita klik potongannya Kita masuk ke band move transform Kita klik yang di band peninjem Lalu kita tambahkan keyframe Lalu di band awal Lalu di band sini kita jump fotonya Lalu kita mencari satu buah tanda seperti ini Tip keyframe Lalu di band akhirnya kita perkecil fotonya Lalu untuk keyframe yang ini kalian tarik di band paling akhir Kita masuk ke band kurva Lalu kita buat kurvanya sama seperti tadi cia Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cia Nah di band jerek jaduk Awalnya sudah kelar cia Kalian untuk potongan yang ini kalian tinggal potong-potong aja Jangan lupa kalian rapikan tata letaknya cia Potongan yang ini kalian tarik dulu di band atas Lalu kalian potong-potong lagi cia Nah jika sudah langkah selanjutnya Kita akan membuat jerek jaduk di bagian pergancah potongnya cia Kita pergi dulu ke bagian dari 05.15 Kita klik potongannya Lalu kita masuk ke band effect Kita tempel aja efek yang tadi cia Cuman untuk efek kombang ambing kita buang Kita klik efek ubin Lalu kita klik eye control sampai ini Nah otomatis jalan akan terbuang cia Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi ruwap Kita pilih yang ubin lagi cia Lalu untuk efek ubin kalian taruh ke atas Kita klik kita aktifkan mirror Kita kembali Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform Kita pilih yang mengambing atau oscillate Lalu kita klik penyaturan standar Nah untuk efek mengambing kalian taruh di bawah efek ubin cia Seperti ini lalu kita klik Nah di bagian sudut tidak usah kita setting Kita bergeser ke band frekuensi Lalu kita uang frekuensinya menjadi 0.80 Lalu di bagian magnitude kita uang menjadi 500 Tambahkan keyframe taruh di main awal Tambahkan lagi kita uang magnitude menjadi low cia Taruh di bagian paling awal Di bagian paling akhir Kita masuk ke main curve Lalu kita buat curve nya seperti ini cia Nah seperti ini cia Kita kembali Lalu kita klik titik di atas ini Kita klik gandakan atau duplikat Lalu untuk gampang ambing yang ini kalian taruh di bawah buram gerak seperti ini Lalu kita klik Nah di bagian sudutnya kita uang menjadi 90 cia Lalu di bagian frekuensi kita uang menjadi 16.00 Ini bermakna itu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling tengah Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cia Nah jika sudah kita kembali Lalu kita masuk ke band effect Tambahkan effect Kita tambahkan effect yang berada di bagian distorsi oap Kita pilih yang turbulent display Lalu kita klik bengator standar Nah untuk effect turbulent display Kita taruh di bawah kembangan minci ya Kita klik Nah supaya proses editingnya tidak ngilek Nah seperti ini Ini kan ngilek cia Kita kembali Lalu kita masuk ke baik effect Nah di bagian effect turbulent display Kita matikan cia Kita klik azekon mata yang ini Nah otomatis dia akan hilang Lalu kita setting kembali Kita bergeser ke bagian offset Kita uang menjadi 64 Lalu di band kekuatan kita uang menjadi 150 0,150 cia Tambahkan keyframe Taruh di main panik awal Tambahkan lagi keyframe Kita uang kekuatannya menjadi 0 Taruh di main panik akhir Kita masuk ke band kurva Lalu untuk kurvanya kita buat seperti ini cia Yang ini kalian naikkan agak ke atas Nah seperti ini Kita kembali Lalu di band evolution kita uang menjadi M4.60 Di bagian lampang kita uang menjadi 3.60 3.60 cia Tambahkan keyframe Taruh di main awal Tambahkan lagi keyframe Kita uang menjadi 0,50 Taruh di main panik awal Lalu kita masuk ke band kurva Kita buat kurvanya seperti ini Kita kembali Lalu di bagian paling bawah Taktunya kita uang menjadi 0 Nah untuk jaduk-jaduk di bagian pergantian fotonya Sudah kelarcu ya Kita klik dulu burung gerak Lalu kita uang menjadi 1 Nah seperti ini kita kembali Lalu di bagian efektor umulis plus Kita aktifkan seperti ini Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cia Nah jika sudah kita tinggal salin jaya seperti ini Lalu kita cari dulu di pemperkan tiap fotonya cia Nah di bagian detik 0.7.10 Lalu kita tempel efeknya Nah jika sudah kalian tempel Sekarang kita pergi dulu ke bagian belakang Nah di bagian detik 0.6 Kita klik Lalu kita masuk ke bagian efek Kita tempel aja efek yang tadi Cuman untuk efek umulis yang ini Kita buang cia Sama umulis yang ini juga Lalu di bagian terminal splash juga kita buang Untuk efek burung gerak juga kita buang cia Lalu kita tambahkan efek lagi Yang berada di bagian Move Transform Kita pilih yang umulis Atau cia lagi Lalu umulis Umulis kita taruh di bawah Ubin Kita klik Lalu di bagian sudut kita mau menjadi 90 cia Tambahkan keyframe Taruh di band paling awal Tambahkan lagi keyframe Kita buat sudutnya menjadi minus 90 Kebalikannya cia Taruh di band paling akhir Di band frekuensi kita mau menjadi 5.0 0.50 cia maksudnya 0.0.50 Lalu di bagian magnitude kita mau menjadi 100 Tambahkan keyframe taruh di band paling awal Tambahkan lagi kita mau menjadi 0 Taruh di band paling akhir Kita kembali Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian Move Transform lagi Kita pilih yang ion atau swing Lalu untuk efek ion kalian taruh di bawah Umbang ambing Kita klik Lalu frekuensi kita mau menjadi 1.0 Di bagian sudut 1 kita mau menjadi minus 5 Tambahkan keyframe taruh di band paling awal Tambahkan lagi Kita buat sudut 1 nya menjadi 0 Taruh di band paling awal Di bagian paling akhir Lalu di bagian sudut 2 kita mau menjadi minus 5 Menjadi 3 derajat cia Tambahkan keyframe taruh di band paling awal Tambahkan lagi keyframe kita buat sudut 2 nya menjadi 0 Taruh di bagian paling akhir Nah untuk jeruk-jeruk nya sudah jadi cia Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cia Nah kita tinggal salin aja efeknya cia Kita tinggal salin aja seperti ini Nah kita tinggal tempel aja efeknya ke semua potongan foto Kecuali di bagian pergantian fotonya cia Nah jika sudah kita paskan dulu di band detik yang ini Lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cia Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di band detik yang ini cia Lalu kita bagi 2 dulu seperti ini di band detik 11.02 Lalu kita paskan lagi di band ini kita masukkan lagi foto yang mau kita edit Lalu di bagian detik yang ini kita bagi 2 dulu fotonya Kita paskan di bagian detik 14.18 kita buang bagian kanannya Nah jika sudah untuk potongan yang ini kita potong-potong lagi Sama seperti cia yang berada di bagian detik 11.20 Kita bagi-bagi fotonya seperti ini cia Nah jika sudah untuk potongan yang berada di band detik 13.27 kita klik Lalu kita klik di 3 di atas kita klik balik secara horizontal Lalu kita bergeser lagi ke bagian detik 12.03 kita klik Lalu kita klik di 3 di atas kita klik balik secara horizontal Nah sekarang kita pergi dulu ke bagian detik yang ini cia Yang berada di band detik 09.04 Lalu kita klik kita masuk ke band effect Kita salin effect nya seperti ini Lalu kita pergi dulu ke bagian pergantian fotonya Kita tempel effect nya cia Yang ini juga kita tempel cia Nah jika sudah kalian tempel Sekarang kita klik potongan yang berada di band detik yang ini Kita klik lalu kita tambahkan effect dulu yang berada di bagian Distorsi roll up Lalu kita pilih yang open atau tilt cia Lalu kita aktifkan mirror nya Kita tambahkan effect lagi yang berada di bagian move transform Kita pilih yang omaming atau oscillate Nah di bagian sudut kita akan menjadi 90 cia Di bagian frekuensi kita akan menjadi 1.00 Lalu di bagian magnitude kita akan menjadi 200 Tambahkan keyframe Ternyata di bagian yang paling awal Tambahkan lagi keyframe kita akan menjadi 0 Ternyata di bagian paling akhir Lalu di band sini tidak usah kita mainkan curve wacu ya Kita kembali saja Lalu kita tambahkan effect lagi yang berada di bagian luar dan cahaya Kita pilih yang paparan atau mama Lalu kita klik Tambahkan keyframe Ternyata di bagian paling akhir Tambahkan lagi keyframe Kita ubah exposure nya menjadi 1.00 Ternyata di bagian paling awal Nah hasilnya akan menjadi seperti ini Nah jika sudah kita kembali Lalu kita masuk ke make effect Kita klik titik yang di bawah Lalu kita klik saling effect Nah kita tinggal tempel aja effect nya di bagian Kesemua potongan fotonya Kecuali di bagian pergantian fotonya cuyah Nah jika sudah kalian tempel Sekarang kita pasukan dulu di band detik 13 di titik 27 Kita klik Lalu kita masuk ke make effect Kita klik ombang ambing Lalu di band sudut kita akan menjadi Minus 90 derajat cuyah Minus 90 derajat kebalikannya Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuyah Nah seperti itu cuyah Lalu kita pasukan lagi di bagian detik 12 di titik 03 Kita klik Lalu kita masuk ke benefit Kita klik ombang ambing Sudutnya kita ubah menjadi minus 90 Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuyah Nah jika sudah Kita pasukan dulu di band detik yang ini Lalu kita masuk ke lagi foto yang mau kita edit cuyah Nah seperti ini Lalu untuk potongan yang ini Kita perpanjang saja sampai di bagian akhir Seperti ini Lalu kita klik dulu potongan yang ini Kita masuk ke bagian move transform Lalu kita klik anime peninjam Lalu kita zoom sedikit aja cuy Nah kira-kira ada 800an Tambahkan keyframe taruh band awal Lalu kita beri keyframe di setiap tanda merahnya Seperti ini Lalu kita pasukan di bagian tengah-tengah Antara endah 1 sama tanda 2 Lalu kita perkecil fotonya cuy Kita perkecil fotonya menjadi sembunuh ya Lalu kita perkecil lagi ke bagian sini Kita perkecil fotonya Dimensi ini juga kita perkecil Dimensi ini juga kita perkecil cuy Nah jika sudah kita pasukan di bagian sini Kita masuk ke bagian kurva Lalu kita buat kurvanya seperti ini Lalu kita klik titik di bawah Kita klik saling kurva Lalu kita bergeser Kita tempel aja kurvanya seperti ini cuy Nah untuk kurva yang ini Kita balikkan Kita klik aja ekon yang ini Nah otomatisnya akan terbalik Lalu kita tempel lagi kurvanya Dimensi ini kita tempel Cuman kita balikkan Dimensi ini kita tempel Lalu kita bergeser Kita tempel Kita balikkan Dimensi ini kita tempel Lalu dimensi ini kita tempel Kita balikkan Hasilnya akan menjadi seperti ini cuy Nah jika sudah kita kembali Kembali lagi, lalu kita masuk Kembali efek, lalu kita cari Efek yang berada di bagian distorsi Rope, kita pilih yang Ubin atau Tiles Lalu kita tukupkan mirrornya Kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian Move Transform Kita pilih yang Mounding atau Stilep, lalu kita klik Pena tone standar Nah di bagian sudut kita mau menjadi 90 Di bagian frekuensi kita mau menjadi 1.00 Di bagian magnitude kita mau menjadi 50 Lalu kita klik Tiga di atas Kita gendakkan atau duplikat Lalu kita klik omong-omong paling bawah Sudutnya kita mau menjadi 0 derajat Lalu di Refekasi kita mau menjadi 0.50 Nah hasilnya akan menjadi seperti ini Nah jika sudah kita kembali Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian Move Transform lagi Kita pilih yang IUN atau SYNC Lalu kita klik Nah di bagian frekuensi kita mau menjadi 1.00 Di bagian sudut 1 kita mau menjadi minus 5 Di bagian sudut 2 kita mau menjadi 5 Nah seperti ini Kita kembali Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur Kita pilih yang burung gerak atau masuk blur Lalu kita klik Untuk tunenya kita pakai 0.40 Kita kembali Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur Dan cahaya Kita pilih yang paparan atau kamar cuya Lalu kita klik penawar standar Lalu kita klik paparan gamma Diband exposurenya kita mau menjadi 1.00 Lalu kita tambahkan keyframe Tarut diband awal Lalu kita beri keyframe di setiap tanda merahnya Lalu kita pergi ke benteng-benteng Tingan-tingannya seperti ini Kita ubah exposurenya menjadi Nol ke 0 Kita ubah menjadi 0 cuya Lalu kita pergi lagi ke benteng-bentengannya Kita ubah exposurenya menjadi 0 Kita pergi ke benteng-bentengannya Kita ubah exposurenya menjadi 0 Lalu kita masuk ke bagian kurva Kita buat kurvanya sama seperti tadi cuya Di sini ke benteng atas Yang ini ke benteng bawah Kita balikkan cuya Yang ini ke benteng atas Yang ini ke benteng bawah Nah jika sudah untuk jelit-jelitnya Sudah kelar cuya Kita paskan dulu di bagian sini Lalu kita masukkan dulu Kita klik ikon plus Lalu kita masukkan set-set kotak seperti ini Lalu kita klik ketiga di atas Kita klik script di screen Lalu kita buang set kotaknya Dibandat yang ini Kita potong Lalu kita masuk ke benteng Toleran fill Warnanya kita ubah menjadi warna hitam Lalu kita tambahkan effect lagi Yang berada di bagian opacity Atau visibility Kita pilih yang berkedip atau blink Lalu di benfrokasi kita ubah menjadi 16.0 Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy Nah jika sudah kita klik dan tahan seperti ini Lalu kita centang ketiganya Lalu kita klik tumpukan yang ini Kita klik salin 3 layar Kita kembali kembali lagi Lalu kita masuk ke bagian project yang tadi Yang kita buat tadi cuy ya Lalu kita klik tumpukan yang ini Kita klik tempel 3 layar Nah otomatis Setelah akan tertempel cuy Nah untuk jeruknya sudah jadi cuy ya Kalian tinggal simpan aja dengan cara Kalian pilih aja Kon yang ini Lalu kalian tipiknya insport Oke guys tuturannya cukup sampai sini Sini aja Saya harap kalian paham dengan tuturan ini Jika kalian suka video ini Silahkan like comment dan subscribe Supaya aku makin lama makin sama Dalam membuat videonya Jika videonya bermanfaat buat kalian Silahkan share ke teman-teman kalian Saya Habibus yang pamit untuk diundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye